Sementara hitung persa, sebanyak 14 korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay mendatangi Gedung Barreskrim Mabespori, Jakarta untuk melaporkan kasus tersebut. Para korban mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Seluruh korban tertipu modus jasa titip atau jastip pembelian tiket konser Coldplay yang dijual oleh penyelenggara pada Rabu 17 Mei lalu dan hari ini. Dengan diwakili kuasa hukumnya, para korban menyerahkan barang bukti seperti bukti percakapan dengan pelaku penipuan di media sosial dan bukti transfer ke Barreskrim Mabespori, Jakarta. Pelaku menawarkan jasa titip melalui akun media sosial dan meminta korban untuk mentransfer uang. Namun setelah uang ditransfer, pelaku tidak bisa dihubungi. Salah satu akun yang dilaporkan sebelumnya juga melakukan penipuan tiket konser girl band asal Korea, Blackpink. Ini korban dari beberapa daerah di luar Jabodetabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket tersebut yang mana penjualan tiket itu dilakukan melalui media sosial. Dalam hari ini Twitter, kemudian ada Instagram dan juga ada Telegram. Maka dari itu kita hadir ke Barreskrim Mabespori untuk membuat laporan polisi supaya proses ini ditindaklanjur.